Intro Akhir pekan kemarin dijadikan momen yang tepat bagi bela Sofi dan sahabat-sahabatnya seperti Tata Lim serta Ozi Siaputra, liburan ke Pulau Dewata Bali. Momen tersebut rupanya sekaligus untuk merayakan ulang tahun Tata Lim yang memang akan digelar di sebuah tempat hiburan malam di Pulau Dewata Bali. Berangkat dari Jakarta pada subuh dini hari, maka seperti inilah keseruan bela Sofi Tata Lim dan Ozi Siaputra saat melakukan liburan ke Pulau Dewata Bali. Halo pemirsa, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita berdua. Pagi-pagi dari airport nih ya. Hari ini rencananya kita mau ke Bali. Kita udah di bandara waktu itu udah jam 5. Udah jam 5 sepuluh dan kita di pesawat pertama. Dan kita rencananya hari ini mau ke Bali. Kita mau liburan bareng anak-anak melijaman semua dan juga sekaligus mau merayakan 6 tahun Pemirsa Tata. Yang ke-7 beras. Plus, plus, plus. Mau liat kan gimana seru kita liburan di sana. Langsung aja kita ikutin. Yuk, pemirsa. Kita cekin dulu ya. Halo pemirsa, kita sudah berada di Bali. Bersama si cantik Bella ya. Pokoknya kita sudah sampai di Bali. Dan suasana Bali tetap cerah, ceria. Terus udah sampai Bali tuh samannya udah mau holiday. Holiday. Sekalian merayakan ulang tahun saya. Pastinya ya yang masih muda ini. Kita habis ini langsung mau makan. Makan siap. Makan dulu. Apa yang enak di sini? Kalau siap-siap. Itu yang pedas-pedas itu. Apa namanya? Yang kamu pernah pergi sama sesuatu. Ayo. Ada dua pilihan nih. Yang betul-betul sama Bu Annika. Bu Annika. Bukan, bukan. Aduh, apa sih makanannya tuh yang... Itulah dia. Terserah, pemiruan. Pemiruannya abis ini kita mau makan dulu. Aduh, terus kita cek out. Cek in. Buang cek out-an. Cek in ke Patel. Ya udah langsung aja. Soalnya ini saya pulang tidur ya. Aku isi mami. Tapi saya inget tuh. Ternyata pertama jadi ya. Jadi kita berangkat dari rumah jam 2 subuh. Iya. Karena aku paling suka first flight. Karena habis ini kan masih pagi. Jadi bisa. Ini tuh. Tapi kita belum bisa cek in. Kita makan dulu. Jari makan dulu. Makan, abis itu aku cek in ya. Oh, itu kita. Legend di Bali. Pokoknya kalau misalnya kita ke Bali. Kita harus singgah ke segit. Dan aku di sini mau makan. Niasi campurnya enak banget. Masih mau tau kan gimana rasanya. Yuk, kita langsung ke dalam. Aku udah makan. Tiba di Pulau Dewata Bali. Aktivitas liburan pun sudah dirancang dengan baik oleh Bella Sofi dan kawan-kawannya. Mengunjungi Pulau Penyu menjadi tujuan pertama mereka. Dimana bermain bersama hewan penyu. Menjadi pengalaman kali pertama bagi Bella Sofi dan sahabat-sahabat tercintanya. Sampai di Tanjung Benoa. Ini liat nih. Baguskan. Ah, ah. Mami. Hai. Seru banget pokoknya di sini. Aku mau main jet ski. Mau main para layang. Semuanya pokoknya. Sampai puas, sampai sore. Terus, ntar malam ada yang happy birthday. Tio, pelinian gitu deh. Tio, ke tujuh belas. Yaudah, langsung aja ya. Kita liat keseruannya gimana. Oke? Daah. Mau ke Pulau Penyu. Mau ke Pulau Penyu. Tadi kan mau naik para layang. Dan ternyata gak bisa. Udaranya itu udah turun. Udaranya udah. Cuacanya udah turun. Dan yaudahlah ya, Bo. Ini semuanya pada mau ke Pulau Penyu. Dan aku juga gak pernah sih kesana. Dan ini pertama kalinya. Langsung aja sih aku mau. Aku penasaran gimana sih Pulau Penyu itu. Mau kemana Mamita? Saya mau cari unyu-unyu. Alias penyu. Tiba di Pulau Penyu. Bermain dengan penyu pun dilakukan Bela Sofi dan Tatalim. Mereka pun sangat menikmati semua momen liburannya di Pulau Dewata Bali. Dimana Bela, Tatalim dan Ozisha Putra sengaja meliburkan diri dari kegiatannya di dunia hiburan. Tatalim dan Bela Sofi pun asyik mengenal penangkaran penyu tersebut. Dimana Tatalim juga memberikan nama untuk seekor penyu yang sudah berusia 5 tahun. Kita udah sampai di Pulau Penyu. Dan aku penasaran sih sebenarnya ya. Makanya aku gak sabar. Pengen masuk ke dalam. Gimana di dalam. Dan kenapa bisa disebut Pulau Penyu. Aku juga pengen tahu. Dan ada apa aja di dalam. Langsung aja kita ke dalam. Yuk. Ini namanya jenisnya penyu hijau. Tapi gak boleh diangat. Karena dia masih baby. Jadi bolehnya diangat. Beci. Ini masih baik. Kita langsung lihat yang lain yuk. Kamu menemukan ibumu, nak. Ini ibumu, nak. Cucu banget ya. Ini spesies yang harus kita lestarikan. Yang kita punya. Hai. Cik. Halo. Dia harus narsis loh foto. Namanya siapa, Mami tuh? Namanya siapa ini? Gak punya nama. Oh dia belum punya nama. Nanti dia mau kasih nama. Namanya ini, Anton Lim. Nama anak saya ini seorangnya. Gigi-gigi gue gak lepas pas si Cing. Gigi-gigi gue gak lepas. Tengika misalnya dan ini seorangnya.